Selamat pagi teman-teman, kembali bersama Ariel Kurnedi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar Yesus Sabah Terbaik dan Setia Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala Mari kita awali dengan doa Bapak di sorga, kami akan belajar firman-Mu Tolong kami supaya firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Hari ini, tanggal 28 Mei Judul renungan kita Memikul Salib Ayat Tafalan, Matius Pasal 10, Ayat 38 Barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku Penyaliban di saman Yesus adalah mewakili kematian yang sangat menyiksa Karena orang Romawi memaksa penjahat yang didemukan bersalah memikul salib mereka ke tempat penyaliban Memikul salib bermakna menanggung alat kematian mereka sambil dihina sepanjang perjalanan sampai mati Yesus memikul salibnya bukan karena kejahatannya Sebagaimana terdapat di dalam kitab Yohannes Pasal 19, Ayat 17 Dia disalibkan tertikam oleh karena pemberontakan kita Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh Sebagaimana tertulis di dalam kitab Yesaya Pasal 53, Ayat 5 Itulah sebabnya pada zaman kita, yaitu zaman kekristenan Penyaliban bermakna pengampunan, penebusan, dan keselamatan Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya Setiap orang yang mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku Sebagaimana tertulis di dalam kitab Matius Pasal 16, Ayat 24 Itu bermakna bagi kita bahwa harus siap mati demi mengikuti Yesus Itu memberikan arti mati kepada kehendak pribadi Pemikul salib artinya bersedia untuk mengutamakan kehendak Yesus di atas segalanya Pematikan kehendak diri sendiri tidaklah mudah Itu kita sebut menyangkal diri Itu sangat berat, seperti beratnya memikul salib Teristimewa ketika kita menolak kehendak dari orang yang kita kasihi Menolak kehendak orang yang kita kasihi Maksudnya adalah menolak kehendak yang tidak sesuai dengan kehendak Yesus Itulah sebabnya Yesus berkata Aku datang bukan membawa damai Sebagaimana tertulis di dalam kitab Matius Pasal 10, Ayat 34 Namun kalau orang tua atau kehendak siapapun yang kita kasihi itu sesuai dengan kehendak Yesus Itu pasti membawa damai Yesus mengajakmu untuk memikul salibmu dan mengikut dia Salib itu adalah keinginan-keinginan diri yang tidak sesuai dengan kehendak Yesus Sesuatu yang kita sayangi yang membuat Yesus sebagai nomor dua Itu juga adalah salib Adakah keinginanmu, kesayanganmu, yang merusak dirimu, yang mengganggu penurutanmu kepada Tuhan Pikulah itu Artinya, matikan itu atau kalahkan keinginan atau kesukaan itu Demi mengikut Yesus Kemudian ikuti kehendak Yesus Mari kita akhiri dengan doa Bapak di sorga, terima kasih untuk firmanmu hari ini Dimana kami diingatkan bahwa kami harus mematikan atau mengalahkan keinginan dan kesukaan kami Demi mengikut engkau Dan tolonglah kami, supaya kami boleh melakukannya Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton